Intro Shalom Victorious People Hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai pentingnya memelihara semangat hidup Victorious People yang dikasih Tuhan Banyak orang saat ini mengalami degradasi semangat hidup Mereka mengalami kehilangan semangat hidup Mereka mengalami tidak mempunyai gairah lagi untuk hidup Disebabkan karena mereka merasa melakukan banyak kejahatan di masa lalu Mereka banyak melakukan dosa di masa lalu Dalam hidupnya mereka merasa sangat bersalah Sehingga hidupnya mereka layak Mereka merasa Mereka tidak layak untuk tetap hidup Apalagi untuk hidup bahagia Karena mereka merasa sudah melakukan banyak kejahatan Mereka merugikan dan membuat banyak orang menderita Mereka berusaha untuk menghukum dirinya sendiri Mereka berusaha untuk mengkompensasikan perbuatan jahat di masa lalu dengan cara menyiksa diri Bahkan menganggap dirinya lebih baik mati saja Salah satu contoh di dalam Alkitab yang kita melihat adalah Judas Iskariot Judas Iskariot adalah murid Tuhan Yesus yang menjual Yesus Ketika dia menyadari akan kesalahannya Tetapi masalahnya Sayangnya dia menyadari kesalahannya Menanggulangi kesalahannya itu dengan cara yang salah Dia menyadari bahwa dia salah Tetapi dia menyadari kesalahannya dengan cara yang fatal Yaitu membunuh dirinya sendiri Akibatnya nama Judas semakin buruk Karena ia tidak menutupi dosanya itu dengan perbuatan yang baik Itu kita lihat contoh dalam Matis 27 ayat 3-6 Mengapa Judas Iskariot melakukan semua itu? Karena ia tidak memelihara semangat hidupnya Kalau saja Judas tidak bunuh diri Maka ia akan dapat melakukan pelayanan yang indah Bagi Tuhan dan bagi sesamanya Sama seperti Tidak sama seperti Maaf Tidak sama seperti Judas Iskariot Tetapi Purit Tuhan Yesus Rasul Tuhan Yesus Yaitu adalah Terus Dia mengakui kesalahannya Dia menyangkal Tuhan Yesus Tapi dia bertobat Dia menyadari kesalahannya Bahkan dia akhirnya menjadi Rasul yang dipakai Tuhan luar biasa Victorious people Mungkin kita mengalami Berbagai banyak kejahatan dan dosa masa lalu Yang sudah kita lakukan Tetapi kita harus percaya Kita punya Tuhan Yesus Yang selalu memberi kesempatan kepada kita Orang-orang Yang mau bertobat Yang mau memperbaiki diri Agar Agar orang itu Mau bertobat Mereka dapat hidup lebih lama Kalau orang sudah mau bertobat Menyesali perbuatannya Ya Mereka dapat hidup lama Sehingga mereka bisa dapat lebih banyak Berbuat baik Ada contoh yang luar biasa Selain dari Rasul Petrus Ya Juga ada contoh Yang dialami oleh Rasul Paulus Rasul Paulus Dalam surat 1 Korintus 15 Ayat 9-11 Berkata demikian Karena aku adalah Yang paling hina dari semua rasul Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah Tetapi karena kasih karunia Allah Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua Tetapi bukannya aku Melainkan kasih karunia Allah Yang menyertai aku Sebab itu baik aku maupun mereka Demikianlah kami mengajar Demikianlah kami menjadi percaya Bapak Ibu kita tahu Begitu berat Begitu beratnya dosa yang dilakukan oleh Rasul Paulus Dia itu menganiaya jemaat Tuhan Membunuh umat Tuhan Tetapi Rasul Paulus menyadari kesalahannya itu Dia mau bertobat Dia mau dipakai oleh Tuhan Dia tetap memelihara semangat hidupnya Bahkan disini dikatakan dia bekerja lebih keras daripada mereka semua Maka Rasul Paulus mengatakan Aku mau mengejar ketertinggalanku Aku melupakan apa yang dibelakangku Tetapi aku berlari-lari mengejar Panggilan sorgawi itu Rasul Paulus menyadari bahwa Dirinya harus tetap memelihara semangat hidup Kalau tidak Maka banyak hal-hal yang membuat dirinya merasa rugi Dia menyadari kesalahannya Menyadari dosanya Menyadari perbuatannya yang Yang dianggap itu sampah Dengan memelihara semangat hidup Dan terus melakukan perbuatan-perbuatan Karya-karya besar Tuhan terjadi di dalam dirinya Dan di dalam pelayanannya Bapak Ibu ini adalah kesempatan bagi kita Mungkin kita sedang mengalami degradasi semangat hidup Kita tidak lagi memiliki gairah hidup Tetapi kita harus tetap hidup Kita harus tetap memelihara semangat hidup Karena ketika ada semangat hidup Ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki keadaan itu Kita masih dapat dipulihkan Sehingga kita memiliki semangat hidup untuk berubah Semangat hidup untuk bertobat Semangat hidup untuk berbuat baik Tetapi kalau kita terikat akan masa lalu kita Akan segala dosa-dosa kita Dan kita tidak lagi merasa layak lagi hidup Kita tidak akan punya waktu untuk memperbaiki kehidupan kita yang salah Maka disini kita memerlukan semangat hidup Untuk kembali dibutuhkan semangat hidup yang tinggi Semangat hidup itu harus kita miliki Sehingga kita mempunyai semangat untuk memperbaiki masa-masa lalu kita Tuhan mau memakai kita Tuhan mau memberkati kita Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita Kalau kita mau memelihara semangat hidup Dosa memang dapat merusak keharmonisan rumah tangga Dosa memang dapat merusak pelayanan kita Kegiatan bisnis kita Tetapi janganlah dosa itu Membuat semangat hidup kita menjadi hilang Tetapi kita mengakui perbuatan dosa kita di hadapan Tuhan Dan teruslah tetap hidup Teruslah kita memelihara semangat hidup Sehingga hidup kita makin berguna bagi Tuhan dan bagi keselamatan Victorious people yang dikasih Tuhan Marilah kita memelihara semangat hidup Karena dengan semangat hidup Kita akan mencapai tujuan-tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita Ada satu contoh lagi yang mau saya sampaikan Yang luar biasa dari Injil Yohanes 8 ayat 1-11 Ini kisah ini menceritakan tentang seorang perempuan yang kedapatan berjina Di situ Tuhan tidak menghakimi perempuan itu Tetapi perempuan itu akhirnya mau bertobat Dan terus akhirnya dia dapat melayani Tuhan Dosanya yang sangat banyak itu telah diampuni Perempuan ini juga yang meminyaki kaki Yesus Bapak Ibu banyak contoh di dalam Alkitab Orang-orang yang berbuat dosa sangat berat Tetapi orang itu memelihara semangat hidup Dan Tuhan memakai hidupnya lebih hebat lagi dan lebih luar biasa lagi Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Marilah kita memelihara semangat hidup Di dalam Tuhan Sehingga kehidupan kita makin bisa berubah Makin bertobat Makin berbuat baik Sesuai dengan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Hari ini firman Tuhan menyemangati kami Supaya kami memelihara semangat hidup Biarlah hidup kami yang kami peroleh hari ini Kami boleh semangat untuk terus berubah Terus bertobat Dan untuk berbuat baik Demi kemuliaan nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati, melindungi Dan semua para pemirsa Victorious People Biarlah Tuhan memberikan semangat, sukacita kepada umat Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!